Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul The Maze Runner. 1, 2, dan 3. Film ini menceritakan tentang petualangan para remaja di dalam menghadapi dunia yang penuh dengan monster dan zombie. Untuk mengetahui kisahnya, mari kita masuk saja ke dalam pembahasannya. Film ini dimulai dengan diperlihatkannya seorang pemuda yang sedang berada di dalam lift. Dia terlihat bingung dan ketakutan. Tiba-tiba, lift berhenti dan dari atas muncul cahaya. Ternyata di atas sudah banyak orang yang menunggunya. Seorang yang bernama Gally langsung menariknya. Pemuda itu semakin ketakutan karena di antara orang-orang itu tidak satupun yang dia kenal. Mereka menertawakannya. Mereka merasa asing. Pemuda itu pun lari pergi dari sana namun ia terjatuh. Saat dia hendak bangun dan melihat sekitarnya. Dia merasa heran karena saat ini dia berada di tempat yang di sekitarnya dikelilingi tembok yang sangat tinggi. Beberapa saat kemudian, terlihat pemuda itu dimasukkan ke dalam kurungan. Albi lalu menghampirinya. Dia mencoba menenangkannya. Albi lalu menarik pemuda itu untuk keluar dari kurungan itu. Ia juga berusaha mencari tahu tentang latar belakang dari pemuda itu. Namun, sang pemuda tidak mengingat apa-apa. Bahkan namanya sendiri pun ia tidak ingat. Albi memberitahunya bahwa kemungkinan ingat hanya akan pulih kembali sekitar dua hari. Dulu mereka pun seperti itu. Kemudian, Albi mengajak pemuda itu untuk melihat tempat sekitar. Ia juga dikenalkan dengan wakilnya Albi yang bernama New. Albi lalu mengajak pemuda itu menaiki sebuah menara. Dari sana mereka bisa melihat ke sekeliling. Pemuda itu merasa penasaran dengan apa yang ada di balik tembok raksasa itu. Dia terus menanyakannya kepada Albi. Beberapa saat kemudian, pemuda itu sedang ditemani oleh Chuck. Chuck membantu membuatkan tempat tidur untuknya. Setelah itu, karena saking penasarannya, pemuda itu mendekati tembok. Tiba-tiba, dari balik tembok muncul dua orang keluar dari sana. Mereka adalah pelari yang bernama Minho dan Ben. Mereka berdua bertugas memetakkan labirin tersebut untuk mencari jalan keluar. Orang yang boleh masuk ke dalam tembok itu hanya pelari saja. Chuck menjelaskan kepada pemuda itu, bahwa di balik tembok itu rara-raara birin laksasa. Pemuda itu semakin penasaran dan hampir saja dia masuk ke dalamnya. Namun, Gally datang dan mendorongnya. Semua yang ada di sana langsung berkerumun. Dan terlihat pintu labirin itu pun menutup. Pada malam harinya, mereka membuat api unggun dan berpesta. New menceritakan tentang labirin pada pemuda itu. Di sana ada monster yang bernama Griever. Beberapa saat kemudian, Gally mengajak pemuda itu bertarung untuk mengetahui kemampuannya. Beberapa kali pemuda itu jatuh dibuatnya. Namun, beberapa kali juga pemuda itu berhasil menjatuhkan Gally. Gally yang tidak mau dipermalukan oleh anak baru di depan teman-temannya, langsung menendang kaki pemuda itu sekuat tenaga hingga terjatuh. Setelah terjatuh, pemuda itu malah ingat namanya. Dia lalu memberitahu pada mereka bahwa namanya adalah Thomas. Mereka pun ikut merasa senang. Keesokan harinya, Albi membangunkan Thomas dan menyuruhnya untuk mengukir namanya di tembok. Setelah itu, mereka pun bercocok tanam. Thomas disuruh oleh Newt ke hutan untuk mengambil pupuk. Saat di hutan, tiba-tiba Ben muncul di belakang Thomas. Mendengar teriakan Thomas, orang-orang pun mengampirinya. Dan Newt segera melumpuhkan Ben dan saat tubuh Ben dicek, ternyata Ben sudah terkena sengatan oleh Griever. Lalu, Albi menjelaskan kepada Thomas. Jika orang terkena sengat Griever, maka orang itu akan berubah dan menjadi beringas. Scene beralih. Beberapa waktu kemudian, terlihat semua orang berada di depan pintu labirin. Mereka mendorong Ben ke dalam labirin tersebut dengan menggunakan tongkat. Sampai pintu labirin itu tertutup, kemudian mereka juga mencoret nama Ben di tembok. Mereka menganggap bahwa Ben sudah mati. Malam harinya, Thomas terbangun dari mimpi yang sama dengan mimpi sebelumnya. Setia dia melihat ke arah tembok, disana dia melihat Albi dan Minho berlari masuk ke labirin. Waktu menjelang sore, saat itu hujan turun. Mereka menunggu Minho dan Albi keluar dari labirin. Namun, belum keluar juga. Akhirnya mereka semua berkumpul di depan pintu labirin. Mereka merasa cemas karena Minho dan Albi belum juga muncul. Sedangkan, pintu labirin hampir tertutup. Ternyata di dalam labirin, Albi terkena sengat dan tidak bisa berjalan. Minho menggendongnya. Saat pintu labirin hampir tertutup, Thomas mengerobos masuk ke dalam labirin. Dan pintu pun tertutup. Thomas, Albi dan Minho terjebak di dalam labirin. Mereka pun bertemu, Minho sebenarnya hendak meninggalkan Albi. Namun, Thomas memaksa Minho untuk membawa Albi. Saat malam tiba, terdengar suara griever yang semakin gencang. Minho marah kepada Thomas karena merasa bahwa kesempatan hidup mereka sangatlah kecil. Thomas lalu mengutarakan idenya untuk mengikat Albi di atas tanaman rambat yang ada di sana. Mereka akan menyembunyikan Albi di tempat itu. Sebelum sempat menyembunyikan Albi, Minho melihat griever yang semakin mendekat. Minho lalu kabur dari sana meninggalkan Thomas dan Albi. Dengan susah bayar, akhirnya Thomas berhasil bersembunyi dan mengikat Albi di tanaman rambat itu. Setelah itu, Thomas berjalan dan menginjak liur griever. Ternyata griever muncul dari atas dan langsung menuju ke arah Thomas. Thomas pun berlari sekuat tenaga dengan griever yang mengejarnya di belakang. Akhirnya dia bertemu dengan Minho dan diarahkan untuk menuju ke pintu labirin yang akan tertutup. Thomas lalu menunggu di dekat pintu labirin, memancing griever untuk mendekatinya. Setelah griever mendekat, Thomas lalu berlari dan matilah griever tergencet tembok labirin. Pagi harinya, mereka berkumpul di depan pintu labirin. Berharap Thomas dan teman-temannya berhasil keluar dari sana dan ternyata mereka berhasil kembali. Hal bi lalu dibawa oleh tim medis, Minho menceritakan pada mereka bahwa Thomas tidak hanya melihat griever, tapi dia juga berhasil membunuh griever. Di ruang pertemuan, Galey marah karena sejak kedatangan Thomas banyak kejadian aneh di sana. Apalagi Thomas yang bukan belari, masuk ke dalam labirin dan membunuh griever. Menurut Galey, hal itu pasti akan berakibat ke mereka. Saat suasana tegang, tiba-tiba terdengar suara kotak suplai datang. Mereka merasa heran karena harusnya kotak suplai itu dikirim satu bulan lagi. Saat kotak itu dibuka, mereka terkejut karena isinya bukan suplai makanan tetapi seorang wanita. Wanita ini membawa setarik kertas yang bertuliskan bahwa dia adalah orang terakhir. Mereka mengerumuni wanita itu dan lebih kaget lagi ternyata wanita itu mengenali Thomas. Namun setelah itu dia bingsan. Sambil menunggu wanita itu sadar, Niu bertanya kepada Thomas apakah dia mengenalnya. Dan Thomas pun mengatakan bahwa dia tidak mengenalnya. Karena sampai saat ini dia baru mengingat namanya saja. SIN BERALI Terlihat Thomas sedang masuk ke dalam labirin lagi. Awalnya Minho melarangnya. Namun karena Thomas mau mencari sesuatu, akhirnya Minho menyuruh Thomas untuk menemuinya di hutan. Beberapa saat kemudian di hutan, sudah terlihat Minho dan beberapa orang untuk diajak masuk ke dalam labirin. Sesampainya di sana, mereka mencari mayat Graver. Di sini Thomas melihat sesuatu dan diambillah barang itu oleh Minho. Dan mereka pun keluar dari labirin. Di ruang pertemuan, Thomas memberitahukan barang yang dia bawa dari labirin pada Niu dan lain-lain. Galey kesal atas kelakuan Thomas yang sudah melanggar peraturan mereka. Dia meminta pada Niu untuk menghukum Thomas. Akhirnya Thomas pun dimasukkan ke dalam kurungan. Dan tidak dikasih makan selama semalam. Galey tidak setuju atas hukuman yang diberikan oleh Niu. Namun Niu malah menganggap Thomas menjadi pelari. Galey yang kesal akhirnya pergi dari sana. Beberapa saat kemudian, terlihat Minho mengajak Thomas ke suatu tempat rahasia. Dan ternyata itu adalah ruang rahasil pemetaan oleh para pelari. Minho lalu menjelaskan apa yang selama ini telah mereka kerjakan. Dari pola perubahan labirin dan semua yang dia tahu. Yang mengetahui pemetaan ini hingga selesai hanyalah Albi. Dan Albi meminta agar semuanya dirahasiakan dahulu. Saat mereka masih di dalam ruangan. Tiba-tiba seorang datang dan berkata bahwa wanita itu sudah sadar dan berperilaku aneh. Akhirnya mereka pun menuju ke tempat wanita itu. Dan ternyata wanita itu naik ke menara dan melembari mereka dengan barang-barang yang ada di sana. Saat Thomas menyebutkan namanya, wanita itu berhenti dan mengizinkan Thomas untuk naik ke menara. Saat sampai di atas, wanita itu menodongkan golok ke arah Thomas. Sambil bertanya kenapa dia tidak ingat apa-apa. Thomas lalu menenangkannya. Thomas menjelaskan bahwa dulu dia juga seperti itu. Dan biasanya mereka akan ingat namanya setelah dua hari. Tapi wanita itu menyebut bahwa namanya Teresa. Dia juga ingat bahwa dia pernah direndam di air. Dan banyak orang yang melihatnya termasuk Thomas. Dan hal itu ternyata sama dengan mimpi Thomas selama ini. Kemudian Teresa mengeluarkan sebuah suntikan yang ada tulisannya Wicked dari kantongnya. Melihat itu Thomas teringat Albi dan mencoba untuk menyuntikkan itu ke Albi. Di ruang perawatan setelah Thomas izin kepada New untuk menyuntikkan Albi. Tiba-tiba Albi bangun dan menarik-narik Thomas. Melihat hal itu Teresa langsung menyuntiknya. Akhirnya Albi pun tenang kembali. Tak lama kemudian datang Gally untuk membawa Thomas ke dalam gurungan sesuai dengan hukumannya. Akhirnya Thomas pun digurung. Gally terus menyalahkan Thomas atas semua yang terjadi. Setelah itu datang Chuck membawa makanan untuk Thomas secara bersembunyi. Thomas juga melihat Chuck membawa sebuah ukiran yang nantinya akan diberikan kepada orang tuanya. Jika mereka sudah keluar nanti. Tadinya Chuck ingin menitipkan ukiran itu pada Thomas agar diberikan kepada orang tuanya. Namun Thomas menolaknya dan menyuruh Chuck agar memberikan ukiran itu dengan tangannya sendiri. Thomas pun berjanji bahwa mereka akan keluar dari labirin itu bersama-sama. Pagi harinya Thomas dikeluarkan dari gurungan. Thomas bersama Minho lalu masuk kembali ke dalam labirin. Saat mereka sudah sampai di tengah labirin, Minho menunjukkan labirin mata pisau kepada Thomas. Di sana mereka melihat baju milik Ben yang penuh dengan darah. Dan tiba-tiba alat yang mereka ambil dari badan Griever kemarin berreaksi dan seolah menunjukkan jalan. Lalu mereka mengikuti penunjuk itu. Hingga akhirnya mereka sampai di suatu tempat yang belum pernah didatangi oleh Minho. Dan lampu alat itu berubah menjadi hijau. Tiba-tiba terbuka sebuah labirin lagi. Akhirnya mereka pun masuk ke dalam labirin tersebut. Ternyata tempat itu adalah tempat di mana Griever berasal. Tiba-tiba alarm berbunyi. Minho dan Thomas segera kabur dari sana. Labirin mata pisau juga mulai tertutup. Bahkan Thomas hampir terkena salah satu mata pisau itu. Untung dia selamat. Di saat yang sama, di ruang perawatan Albi sudah tersadar. Dia ingat bahwa mereka semua terjebak dalam labirin karena Thomas. Thomas yang membuat mereka ke labirin. Namun saat ini Thomas juga sudah mereka kirim ke labirin. Tiba-tiba terdengar suara ribu-ribu di luar. Ternyata mereka melihat pintu labirin yang seharusnya tertutup kini tengah terbuka. Mereka semua ketakutan. Ternyata pintu-pintu yang lain juga terbuka. Beberapa orang disuruh lari ke hutan untuk bersembunyi. Saat mereka sampai di hutan, ternyata di sana sudah ada griever. Dari setiap pintu keluar griever. Akhirnya mereka berlari lagi dan mencari tempat untuk bersembunyi. Beberapa orang dari mereka ketahuan dan dibunuh oleh griever. Mereka pun berlari kembali dan mencari tempat yang aman. Suasana semakin mencekam. Mereka diliputi kepanikan. Karena semakin banyak griever yang menyerang. Saat Thomas sedang pergi ke gedung pertemuan. Mereka dihadang oleh griever. Teresa lalu melempar lampu api dan mereka segera berlari ke gedung pertemuan dan berhasil. Namun griever-griever itu mengepung mereka di luar gedung. Namun griever-griever Tiba-tiba griever itu menangkap Albie. Thomas sempat menarik Albie namun tidak berhasil. Albie malah berpesan kepada Thomas. Agar dia menyelamatkan mereka semua. Dan akhirnya Albie pun mati. Semua keluar dari persembunyiannya dan melihat di sekitarnya sudah hancur. Kelly datang dan langsung memukul Thomas. Dia menyalahkan Thomas tentang semua yang terjadi saat ini. Setelah itu Thomas memutuskan bahwa dia harus mengembalikan semua ingatannya lagi. Dia lalu menyuntikan-cuntikan bekas griever yang berhasil dipotong oleh Albie tadi. Dan tak disangka Thomas bisa melihat ingatannya lagi. Di dalam ingatannya Thomas berkata kepada Teresa bahwa dia tidak ingin melihat orang-orang itu mati. Dan Thomas pun terbangun. Ternyata saat ini dia berada di dalam kurungan bersama dengan Teresa. Ternyata Kelly sudah mempengaruhi ke yang lain bahwa Thomaslah penyebab semua kejadian ini. Disitu ada Nyu, Minho, dan Chang. Thomas selalu memberitahu ke mereka bahwa labirin ini sebenarnya ujian bertahan hidup sambil diawasi oleh orang yang berada di luar sana. Dan dia juga bilang bahwa sebelumnya Thomas adalah bagian dari mereka. Karena dia dan Minho pernah melihat jalan keluar dari labirin itu. Nyu memutuskan untuk pergi ke sana. Apapun resikonya, dia tidak ingin kematian Albie menjadi sia-sia. Beberapa waktu kemudian, terlihat Teresa dan Thomas hendak diikat. Namun Thomas melawan. Nyu sama Minho membantunya. Thomas selalu mengajak yang lain untuk masuk ke dalam labirin. Mencari jalan keluar untuk mereka pulang. Daripada hanya menunggu sampai-sampai mereka mati. Akhirnya beberapa dari mereka ikut dengan Thomas dan mereka pun segera masuk ke dalam labirin. Hingga akhirnya mereka berhasil melewati labirin mata pisau dan sampai di tempat yang mereka anggap sebagai pintu keluar. Namun di sana ada Griever yang menjaganya. Akhirnya mereka membuat formasi. Chak dan Teresa di belakang memegang kunci untuk buka labirin. Sedangkan sisanya di depan melawan Griever. Akhirnya mereka pun bertarung. Beberapa dari mereka ada yang terbunuh oleh Griever. Sedangkan Chak hampir saja menjatuhkan kuncinya masuk ke dalam jurang. Untung dia berhasil mengambilnya kembali. Saat Griever penjaga itu berhasil jatuhkan ke jurang, muncul Griever yang lainnya. Teresa dan Chak lalu disuruh ke gerbang untuk membuka gerbang labirin itu selagi mereka melawan Griever yang lain. Ternyata saat membuka gerbang mereka harus memasukkan kode. Mino mencoba membuka dengan menggunakan kode kombinasi dari labirin yang selama ini dia mati. Dan akhirnya pintu pun berhasil dibuka dan mereka pun lolos dari sana. Sedangkan para Griever mati tertimpa runtuhan labirin. Kemudian mereka yang lolos berada di sebuah ruangan kontrol. Di sana banyak mayat yang bergeletakan. Thomas selalu memancat tombol yang ada di video. Yang melakukan uji coba selama ini. Di video itu dokter menjelaskan bahwa dunia luar saat ini sedang kacau karena adanya virus yang belum diketemukan obatnya. Dan mereka semua adalah orang pilih hanya mungkin darahnya bisa bertahan terhadap virus itu. Dan di akhir video dokter menembak kepalanya sendiri. Saat mereka andak pergi dari sana muncul Gally yang ternyata berhasil keluar dari labirin. Namun sepertinya dia tersengat oleh Griever. Gally menodongkan pistol ke arah Thomas dan menembaknya. Namun Chuck dengan siga melindungi Thomas dan dialah yang tertembak. Chuck pun sekarang. Tapi dia sempat menitipkan ukirannya kepada Thomas. Agar diberikan ke orang tua Chuck. Akhirnya mereka pun pergi dari sana. Sedangkan Gally yang terluka mereka tinggalkan begitu saja. Namun tiba-tiba tim Wittgen datang dan membawa Thomas dan teman-temannya ke helikopter. Dari atas helikopter mereka bisa melihat labirin yang selama ini mereka tinggali. Thomas dan teman-temannya tidak tahu mereka akan dibawa kemana. Sekilas diperlihatkan dokter yang ternyata masih hidup dan mengadakan rapat. Karena uji labirin berhasil dan sepertinya ingin merencanakan suatu lagi. Dan film pun. Kita lanjutkan dengan petualangan Thomas dan teman-temannya di Maze Runner 2. Diperlihatkannya kejadian dulu saat virus flyer mulai menyebar. Di tengah-tengah kericuan terlihat ibunya Thomas yang menyerahkan Thomas ke organisasi yang bernama Wittgen. Ternyata tidak hanya Thomas, banyak anak kecil yang di sana. Terlihat dokter pun juga ada di tempat itu. Scene beralih saat Thomas dan teman-temannya turun dari helikopter dan disuruh segera masuk. Soalnya di belakang mereka zombie-zombie mulai berdatangan. Setelah berada di dalam mereka pun berkumpul. Tiba-tiba datang seorang laki-laki yang bernama Jensen. Ia mengajak mereka ke tempat pemeriksaan. Selama di perjalanan, Jensen menjelaskan bahwa saat ini mereka berada di tempat yang paling aman. Karena semua tempat sudah hancur semenjak virus flyer menyebar. Dia juga bilang bahwa Wittgen tidak akan bisa menemukan mereka di sana. Yang artinya mereka itu bukan kelompok Wittgen. Dia juga menjelaskan bahwa Thomas dan teman-temannya yang sudah berhasil bertahan dari virus flyer. Menjadikan mereka sebagai harapan untuk kelangsungan hidup manusia. Karena itu juga mereka menjadi buruan. Seperti halnya Wittgen yang saat ini sedang mencari mereka. Saat yang lain sedang diperiksa. Thomas diajak ke sebuah ruangan oleh Jensen. Ia ingin bicara empat mata dengannya. Jensen menanyakan tentang Wittgen kepada Thomas. Dia juga meyakinkan Thomas bahwa dia bukanlah bagian dari Wittgen. Namun Thomas hanya mengatakan seadanya saja. Dia hanya menceritakan tentang labirin dan tentang dia yang dulunya adalah anggota Wittgen. Setelah itu Jensen memberitahu bahwa Thomas dan yang lain akan segera dikirim ke padang rumput hijau. Pada saat itulah Thomas baru tahu. Bahwa tidak hanya mereka yang terjebak di labirin. Tapi ternyata banyak. Salah satunya adalah Eris. Dia orang pertama yang dibawa ke tempat itu. Eris bercerita bahwa dulu saat dia di labirin dia adalah cowok satu-satunya. Kebalikan dengan Thomas yang saat itu ceweknya hanya satu yaitu Teresa. Tiba-tiba datang Jensen yang menyebutkan beberapa nama yang katanya akan dibawa ke tempat seperti pertanian. Thomas melihat Teresa lewat. Dia penasaran. Teresa hendak dibawa kemana? Pada malam harinya saat Thomas sedang berada di kamar, Eris menyusup ke kamarnya melalui lubang angin. Ada hal yang ingin dia kasih tahu kepada Thomas. Menurut Eris, tiap malam pasti ada orang yang dibungkus dan dibawa. Dimasukkan ke sebuah ruangan. Namun Eris juga tidak tahu ruangan apakah itu. Yang pasti semua yang dibawa masuk ke ruangan itu gak akan pernah keluar lagi. Besoknya Thomas bercerita kepada teman-temannya tentang apa yang dia lihat tadi malam. Thomas yakin kalau yang dia lihat itu adalah maya. Karena rasa penasaran, Thomas memaksa hendak keluar. Namun Jensen tiba-tiba datang dan mencegahnya. Jensen menyakinkan Thomas bahwa saat ini mereka berada di pihak yang sama. Namun Thomas meragukannya. Setelah itu mereka dipaksa untuk kembali ke kamar masing-masing. Dan ternyata Thomas membuat keributan tadi. Hanya untuk mengambil kartu akses milik seorang penjaga. Namun salah satu temannya yang bernama Nat kurang setuju dengan rencana Thomas. Karena dia merasa orang-orang itu sudah menolong mereka dari Wichkens. Tiba-tiba Eris datang. Akhirnya Thomas dan Eris pergi ke ruangan itu lagi. Di sana mereka melihat makhluk aneh yang direndam di dalam tabung. Saat mereka masuk lebih dalam lagi. Mereka suak melihat banyak sekali orang yang digantung dengan selang yang menempel di kepala mereka. Dan lebih kaget lagi ternyata mereka adalah orang-orang yang kemarin dipanggil namanya. Tak lama kemudian Jensen dan asistennya masuk ke dalam ruangan itu. Kemudian mereka berkomunikasi dengan dokter secara virtual. Thomas terkejut melihatnya. Ternyata mereka adalah Wichkens. Terdengar Jensen melaporkan progres tentang penelitian di sana. Dan dokter berencana akan segera ke sana agar bisa secepatnya melakukan pencakokan dari orang-orang yang berhasil lolos dari labirin. Dia juga menanyakan tentang Reicharm. Jensen lalu berkata bahwa dia sempat menemukan jejak mereka di pegunungan. Reicharm ini adalah kelompok yang tidak menyetujui kegiatan Wichkens. Mereka juga mengumpulkan anak-anak namun untuk diselamatkan. Dokter mendesak Jensen untuk segera melakukan prosesnya. Akhirnya Jensen memutuskan untuk melakukan pada anak-anak yang terakhir datang kemarin. Yaitu Thomas dan teman-temannya. Thomas dan Iris kembali ke kamar dengan keadaan yang panik. Setampainya di kamar, Thomas mengajak teman-temannya untuk segera pergi dari sana. Namun mereka bingung karena Thomas tidak menjelaskan apa alasannya. Newt kesal dan membentak Thomas. Akhirnya Thomas memberitahu mereka bahwa orang-orang yang ada di tempat ini adalah Wichkens. Beberapa saat kemudian, terlihat Jensen sampai di kamar Thomas. Namun kamar itu sudah kosong. Thomas dan teman-temannya berhasil keluar melalui lubang angin. Namun sebelum pergi, Iris ingin melakukan satu hal yang penting. Iris teman oleh Winston menyandera dokter untuk bisa masuk ke ruangan Teresa. Tapi ternyata para Wichkens sudah mengetahui dan sedang mengawasi mereka dari CCTV. Mereka lalu dicegat oleh penjaga dengan menggunakan senapan listrik. Minho berusaha melawannya. Ia menendang penjaga itu hingga pingsan. Lalu mereka menyelamatkan Teresa. Suasana semakin tegang. Karena para penjaga itu sudah semakin dekat. Thomas dan Newton lalu memecahkan kaca untuk bisa pergi dari tempat itu. Namun perjalanan mereka terhalang oleh pintu yang tidak bisa dibuka. Dan Jensen pun telah sampai di sana. Jensen lalu menakuti mereka. Bahwa di luar itu jauh lebih berbahaya dari labirin. Di luar sana juga banyak crank. Crank adalah sebutan untuk zombie yang ada di sana. Jensen juga berkata bahwa pintu itu tidak akan bisa terbuka. Namun tiba-tiba pintu itu terbuka. Ternyata Iris dan Winston yang membukanya. Mereka pun akhirnya kabur dari sana. Setelah berhasil keluar. Mereka bersembunyi sebisanya. Sampai akhirnya Teresa menemukan lubang masuk ke sebuah bangunan. Di sana Thomas menceritakan tentang apa yang dia lihat di tempat itu. Bahwa orang-orang yang digantung itu bukan lamayan. Mereka berada di antara hidup dan mati. Thomas juga memberitahu bahwa Witch Cat saat ini sedang memburu darah mereka yang lolos dari labirin. Newt menanyakan apa rencana mereka. Dia agak kesal kepada Thomas. Karena telah mengajak mereka kabur di sana tanpa ada rencana dan tujuan yang jelas. Tiba-tiba Iris teringat akan right arm. Mereka agak sedikit berdebat. Di saat yang sama Minho menemukan jejak kehidupan di tempat itu. Ada banyak barang-barang bekas orang-orang. Akhirnya mereka berpencar mencari barang-barang yang mungkin masih bisa mereka gunakan. Sekilas diperlihatkan Newt yang sedang memperingatkan Winston untuk tidak mengintip Teresa yang sedang berganti pakaian. Tak jauh dari sana Thomas dan Minho menemukan mesin untuk mengalirkan listrik. Saat Minho menyalakan listriknya terlihat di belakang Thomas ada zombie yang akan menyerangnya. Untung saja mereka terhalang pagar kawan. Mereka pun mundur. Namun ternyata di belakang mereka muncul zombie-zombie lain yang mengejar mereka. Berhasil lolos dari zombie yang satu muncul lagi zombie yang lainnya. Akhirnya mereka berlari ke tempat awal sambil berteriak. Menyuruh mereka untuk segera berlari. Sambil berlari, sambil melawan sepisahnya mereka berlari menuju ke atas. Newt yang lari paling belakang tertangkap oleh salah satu zombie yang tiba-tiba muncul dari samping. Thomas datang membantunya dengan menendang zombie itu hingga jatuh ke bawah. Lagi-lagi mereka menemui jalan buntu. Pintu itu terkunci. Wingstone mencoba untuk menang zombie yang mulai mendekat. Akhirnya pintu berhasil dijebol. Namun sayangnya, satu Wingstone hendak masuk. Dia tertangkap oleh zombie dan perutnya pun terkena cakar. Akhirnya Thomas dan teman-temannya berhasil bersembunyi di reruntuhan bangunan. Mereka bersembunyi di sana sampai pagi. Ternyata Wingstone berhasil mereka tolong. Namun keadaannya mengkhawatirkan karena dia tersakar oleh zombie. Baru saja mereka keluar hendak meneruskan perjalanan. Terdengar suara pesawat. Thomas menyuruh mereka untuk bersembunyi. Beberapa waktu kemudian, Thomas dan teman-temannya melihat bergunungan. Namun letaknya sangat jauh sekali. Mereka pun berencana untuk beristirahat sebentar. Terlihat keadaan Wingstone yang semakin parah. Di saat itu, Teresa memberitahu Thomas bahwa ingatannya sudah kembali. Dia menyarankan agar mereka kembali saja ke tempat Wittges. Sepertinya, Teresa menyembunyikan sesuatu kepada Thomas. Belum selesai pembicaraan mereka, terdengar suara tembakan. Ternyata Wingstone mencoba untuk menembak kepalanya. Dia merasa bekas sakaran zombie itu sudah semakin parah. Dia tidak mau berubah menjadi zombie. Wingstone memohon agar dia diizinkan untuk melakukan itu. Akhirnya mereka memberikan sebuah pistol kepada Wingstone dan meninggalkannya di sana. Pada malam harinya, Thomas terbangun dari tidurnya. Dia melihat ada sehaya dari sebuah bangunan di depan sana. Tiba-tiba di belakang mereka, petir sudah mulai menyambar. Sepertinya akan datang badai. Secepat kilat, mereka lari menuju ke arah cahaya itu. Saat mereka sudah dekat dengan bangunan, Minho tersambar petir hingga terpental. Mereka pun panik. Mereka mencoba menyandarkan Minho dan tak berapa lama akhirnya Minho pun tersadar. Mereka lalu masuk ke dalam gedung. Di sana Teresa mencium bau-bau yang aneh. Ternyata di depan mereka banyak zombie yang diikat. Tiba-tiba keluar seorang perempuan bernama Berenda. Dia lalu mengajak Thomas dan teman-temannya untuk masuk. Terlihat orang-orang bertampang seram di tempat itu. Ternyata mereka dibawa ke George. Sepertinya George ini adalah seketua di tempat itu. George lalu menyuruh anak buahnya untuk menyekan Thomas dan teman-temannya. Itu semua dikarenakan Minho yang tidak mau mengaku bahwa mereka dari weekends. Thomas dan teman-temannya digantung. George menanyakan tentang Rike Arm pada mereka. Jika mereka tidak mau menjawab, mereka akan dijadikan makanan zombie yang ada di bawah. Akhirnya Thomas memberitahu bahwa Rike Arm berada di pegunungan. Mereka menyerang Whitcast sekaligus melepaskan anak-anak. Setelah itu George mengajak Berenda untuk segera pergi dari situ untuk mencari Rike Arm. Berenda mau pergi asalkan Thomas dan teman-temannya diajak juga. Seti mereka berdua berdebat, datang orang-orang Whitcast meminta mereka menyerahkan Thomas dan teman-temannya. Saat itu Thomas dan teman-temannya berusaha melepaskan diri. Berenda lalu membantunya. Sedangkan George malah berkata bahwa saat ini adalah saat yang tepat untuk memainkan lagu favoritnya. Setelah itu mereka segera pergi dari sana dengan menggunakan seling. Namun Berenda malah masuk ke dalam lagi dan Thomas mengejarnya. Ternyata Berenda hendak mengambil barangnya yang ketinggalan. Dia menyuruh Thomas untuk lebih cepat lagi ke buru lagunya habis. Benar saja, saat lagunya habis satu persatu buam yang ada di tiang itu meledak. Mereka turun lewat lubang lift. Hampir saja mereka tertimpa lift yang jatuh itu. Sambil berjalan, Berenda memberitahu Thomas bahwa George kenal dengan seorang yang bernama Marcus. Orang yang suka menyeludupkan anak-anak ke pegunungan. Mereka terus mencari jalan melalui terowongan. Di terowongan itu, Berenda menemukan sudut yang aneh di sana. Banyak akar-akarnya. Saat ada tikus lewat, muncul zombie dari balik akar itu. Ternyata jumlah mereka banyak. Melihat hal itu, akhirnya mereka berlari keluar. Dan zombie-zombie itu mengejarnya. Mereka berdua lalu naik ke gedung yang sudah miring. Naasnya, Berenda terjatuh dari sana. Untungnya Berenda terjatuh di kaca. Namun karena tertimpa Berenda, kaca itu retak dan lama-lama semakin menyebar. Thomas lalu berusaha meraih tangan Berenda saat tiba-tiba datang zombie di sana. Setelah Thomas berhasil meraih tangan Berenda, ia lalu memecahkan kaca itu dan jatuhlah zombie tersebut. Akhirnya mereka pun selamat. Namun ternyata kaki Berenda terluka karena cakaran zombie. Mereka lalu melanjutkan pencarian. Saat berada di suatu tempat seperti klub, mereka malah dibuat mabuk sampai Thomas bingsan. Saat tersadar, di depannya sudah ada Teresa dan yang lain. George berasa kesal dengan Marcus. Karena ternyata selama ini dia bekerja sama dengan Wildcats. Akhirnya Marcus memberitahu lokasinya. Dan mereka pun berangkat ke sana. Saat tujuan mereka sudah dekat, mobil yang mereka tumbangi tidak bisa melewati tempat itu. Tiba-tiba ada yang menembaki mereka. Saat hendak melempar bom untuk mengalihkan perhatian. Di belakang mereka sudah ada dua wanita yang menodongkan senjatanya. Namun ternyata kedua wanita itu mengenal Eris. Mereka lalu memeluk Eris. Ternyata mereka adalah teman-teman Eris saat di labirin. Kemudian mereka dibawa ke tempat Raik Am. Saat mereka bertemu dengan Vince, ketua kelompok itu. Berenda terjatuh. Sepertinya lukanya sudah mulai menyebar. Hampir saja berenda ditembak. Di saat yang tepat, datang dokter Mary menanya. Melihat Thomas, dokter Mary berkata bahwa Thomas bisa menyembuhkan berenda. Ternyata dokter Mary sebelumnya bekerja di Wildcats juga. Dia tahu bagaimana perasaan Thomas saat melihat temannya satu persatu terbunuh di labirin. Sambil membuat obat untuk berenda, dokter Mary bercerita bahwa virus itu bisa dihambat oleh enzim yang ada di otak. Namun masalahnya, enzim itu hanya bisa diambil dari orang yang kembal. Dan harus yang masih muda. Sebelum keluar, Thomas melihat kotak yang diambil berenda tadi. Ternyata isinya foto kakaknya. Menurut berenda, Thomas mengingatkan dia dengan kakaknya. Sore itu, Thomas menghampiri Teresa yang sedang sendirian. Teresa berkata bahwa dia teringat tentang ibunya. Dulu dia tidak bisa berbuat apa-apa saat ibunya terinfeksi virus itu. Hal itulah yang membuat dia membantu Wildcats. Dia meminta Thomas untuk memahaminya. Thomas bingung mendengar perkataan Teresa. Tiba-tiba di depan ada helikopter Wildcats datang. Teresa meminta kepada Thomas agar tidak melawan. Wildcats menyerang tempat itu membabi buta. Semuanya mencoba melawan namun gagal. Thomas menurut George dan Miranda pergi dari sana. Mereka yang masih berada di sana akhirnya tertangkap. Tak lama kemudian datang helikopter dokter. Dia lalu menyapa Teresa. Disitulah teman-temannya tahu bahwa Teresa telah berkhianat. Dokter Mary yang menjelaskan bahwa dia tidak setuju dengan tindakan Wildcats. Akhirnya ditembak oleh Jensen. Bila semua itu, Thomas semakin marah. Ia lalu mengancam dengan menggunakan bom yang ia pegang. Minho, Niu, dan beberapa dari mereka setia menamani Thomas. Belum sempat bom itu diledakkan. George dan Miranda datang dengan menggunakan trung. Mereka datang membantu melawan Wildcats. Akhirnya Wildcats membawa pergi anak-anak yang bisa mereka bawa. Termasuk Minho yang saat itu sedang bingsan. Kesokan harinya, Vince hendak menyusun rencana untuk ke depannya. Namun Thomas tidak bisa ikut dengannya. Thomas akan kembali ke Wildcats menyusul Minho. Dia akan membalas dendam ke Wildcats. Vince menyetujui rencana Thomas. Dan dia menanyakan rencana Thomas selanjutnya. Thomas ingin menghentikan Wildcats dan membunuh dokter Eva Pai. Beberapa waktu kemudian, George dan Miranda yang sedang mengejar kereta Wildcats. Sedangkan Thomas dan Vince juga berusaha untuk naik ke dalam kereta itu. Mereka ingin menyelamatkan Minho. Ternyata masinis kereta itu tahu dan langsung meminta bantuan. Saat Thomas dan Vince berhasil melompat ke dalam kereta. Terlihat pesawat Wildcats datang. Mereka menembaki mobil berenda. Sedangkan Thomas dan Vince langsung beraksi. Mereka berusaha untuk memisahkan gerbong keretanya. Setelah berhasil, Thomas memanggil New yang sedang standby. Mereka lalu mengecek keberadaan Minho. Semua yang ada di dalam terlangsung berteriak meminta tolong. Thomas yakin bahwa Minho ada di dalam gerbong kereta itu. Di sisi lain, pesawat Wildcats masih terus memburu mobil berenda dan George. Hingga mereka terpojo. Mereka pun disuruh keluar dari mobil. Saat berenda dan George hendak ditanggap, dim Wildcats terkena jebakan. Dan muncullah teman-teman berenda dan George. Pesawat Wildcats pun berhasil mereka baca. Di saat yang sama, New sudah berhasil memotong besi. Namun pasukan Wildcats datang dan menyerang mereka. Untungnya George datang dengan pesawat dan berhasil membawa gerbong itu pergi dari sana. Setelah gerbong berhasil dibuka, ada Aerys di sana. Tapi Minho tidak terlihat di antara mereka. Kemungkinan Minho berada di gerbong yang lain. Beberapa saat kemudian, Vince memberikan pengarahan kepada anak-anak baru. Dia juga mengutarakan rencananya untuk memperbaiki kapal untuk membawa mereka pergi menjauh dari Wicast. Tak jauh dari sana, mereka mengecek luka berenda yang ternyata sudah membaik. Thomas mencari informasi tentang Wicast ke Aerys. Aerys pun memberitahu bahwa Wicast sering menyebut-nyebut tentang sebuah kota. Padahal yang mereka tahu sudah tidak ada lagi kota di tempat itu. Beberapa waktu kemudian, Thomas membicarakan idenya dengan Vince untuk menyusul Minho ke tempat Wicast. Namun Vince kurang setuju dengan idenya karena membutuhkan waktu yang lama dan terlalu beresiko. Lalu George datang dan mengatakan bahwa di sana memang ada kota terakhir, pusatnya Wicast. Namun Vince tetap tidak mau membahayakan anak-anak lain demi untuk satu orang. Tiba-tiba terdengar pesan di radio. Mereka lalu mematikan listriknya dan benar saja, ternyata ada pesawat Wicast datang. Untung mereka mematikan listrik tepat pada waktunya. Saat semua sedang tidur, Thomas diam-diam akan pergi dari sana. Namun Nyun melihatnya. Begitu juga dengan Vripan. Dia sudah siap untuk ikut dengan Thomas. Scene beralih, terlihat Minho tersadar. Dan ternyata dia sudah berada di labirin lagi. Dia melihat anak kecil yang berlari menghindarinya. Minho pun mengejarnya. Saat dia masuk ke sebuah rumah, ternyata dia sudah berpindah ke sebuah ruangan. Di sana dia melihat Griever. Minho pun lari sekuat tenaga untuk melarikan diri. Namun tiba-tiba, tubuh Minho terasa kaku dan menempel ke langit-langit. Griever pun menghampirinya. Saat Griever itu hampir membunuhnya, Minho tersadar. Ternyata Minho sedang dijadikan eksperimen oleh Wicast. Otaknya dibuat berimajinasi agar dia merasa ketakutan dan panik. Dan saat itulah Wicast akan mengambil enzim dari otak Minho. Di sisi lain, Thomas, New, dan Freepard sampai di depan terowongan. Di sana sangat sepi. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di tempat itu. Thomas merasa ada yang aneh di sana. Mereka pun langsung masuk dan ternyata di dalam banyak sekali zombie yang langsung menggerumuni mobil mereka. Mereka langsung tancap gas. Namun, karena satu zombie yang terus berpegangan pada kap mobil, mobil mereka pun terguling. Akhirnya, mereka keluar dari mobil. Ada satu zombie yang mendekati mereka, Freepard, lalu menembaknya. Namun, suara terbakan itu malah memancing zombie-zombie lain untuk menuju ke arah mereka. Mereka terdesak. Untung saja Brenda dan George datang. Akhirnya, mereka berhasil lolos dan keluar dari terowongan itu. Mereka pun berterima kasih kepada Brenda dan George. Saat di perjalanan, New melihat sebuah kota yang dikelilingi oleh tembok reksasa. Mereka pun segera melanjutkan perjalanan. Sinberali, Dr. Eva sedang menjelaskan pada relasinya bahwa penelitiannya mengalami kemajuan. Namun, para donaturnya ingin mengalihkan uangnya untuk membuat zona aman bagi yang selamat. Teresa yang berada di sana mencoba membela Dr. Eva bahwa penelitian mereka hampir berhasil dan jika berhasil, mereka bisa menyembuhkan semuanya. Di saat yang sama, Thomas dan teman-temannya sudah sampai di perkampungan di pinggir kota. Suasana di sana sangat ramai. Tiba-tiba, sensor yang ada di leher Thomas menyala. Itu artinya keberadaan mereka sudah terdeteksi oleh Wikes. Mereka lalu melanjutkan perjalanan hingga di depan gerbang. Namun, di sana sepertinya sedang ada demo. Ternyata, semua itu tidak lepas dari pengawasan Jensen. Dia tahu bahwa Thomas sudah berada di depan gerbang. Dia lalu menyuruh anak buahnya untuk mengaktifkan senjata. Newt mulai menyadari bahwa mereka saat ini sedang diawasi. Newt berencana memberitahu Thomas. Namun, tiba-tiba, bom meledak. Suasana menjadi kacau balau. Lalu Thomas dan yang lainnya langsung ditangkap entah oleh kelompok mana. Mereka dibawa ke markas. Terjadi sedikit keributan, namun berhasil ditenangkan oleh salah satu anggota geng di tempat itu. Dan lebih terkejut lagi, saat orang itu membuka topengnya, ternyata dia adalah Gally. Ternyata dia berhasil keluar dari labirin dengan selamat. Thomas langsung memukul Gally. Newt mencoba menenangkan Thomas. Dia bertanya pada Gally bagaimana dia berhasil selamat. Padahal waktu itu, Newt melihat Gally sudah meninggal. Gally lalu bercerita bahwa dia adalah orang yang kebal virus. Dan waktu itu, dia diselamatkan oleh pasukan Lawrence yang saat itu lewat. Newt lalu menjelaskan tujuan mereka ke sana. Mereka ingin menyelamatkan Mindo dari Wicash. Mendengar hal itu, Gally menawarkan bantuannya. Akhirnya, mereka diajak Gally menemui Lawrence. Ternyata Lawrence ini sudah terinfeksi virus. Kemudian Thomas menjelaskan tujuannya. Dan Lawrence mengizinkannya, namun dengan syarat hanya dua orang yang diperbolehkan masuk ke dalam kota. Sedangkan yang lainnya harus ditinggal di sana untuk dijadikan jaminan. Scene beralih. Terlihat Teresa tak menyuntikkan obat ke seorang anak yang sudah terinfeksi cukup parah. Namun saat disuntik, reaksinya terlihat sangat cepat. Anak itu berangsur membaik. Tak jauh dari sana, Dr. Eva sedang mengawasi Teresa. Sebenarnya, dia sudah tahu bahwa Thomas masih hidup dan ada di sekitar kota. Namun, dia tidak mau memberitahu Teresa agar Teresa tetap fokus mengobati pasien. Di tempat lain, Thomas, Gally, dan New sudah masuk ke dalam kota. Setelah lama berjalan, mereka mengawasi gedung pusat operasi WICAS. Gally memberitahu bahwa di sana banyak sekali tentara dan CCTV. Dia juga ngasih tahu ke Thomas bahwa di sana ada Teresa. Dia menyarankan agar memanfaatkan Teresa untuk bisa masuk ke dalam. Beberapa saat kemudian, mereka berunding. Thomas tidak ingin melibatkan Teresa dalam penyelamatan Minho. Mendengar hal itu, New marah. Namun dia kemudian tersadar dan meminta maaf. Setelah itu, ia keluar. Ternyata, New sudah terinfeksi. Sin beralih saat Teresa menemui Minho, dia dikasih tahu bahwa anak kecil yang dia suntikan kemarin saat ini keadaannya memburu. Mendengar semua itu, Teresa kecewa. Dia merasa gagal lagi dengan serumnya. Pada malam harinya, Teresa di jebak oleh Thomas. Ia lalu dibawa ke tempat Lawrence. Mereka mencari informasi tentang wiket dari Teresa. Mereka juga meminta kepada Teresa untuk mengeluarkan cip yang ditanam di leher mereka. Agar tidak bisa terdeteksi lagi. Malam itu juga, George berpamitan pada Brenda. Dia anak kembali ke Vince. Saat Teresa melihat Brenda, dia penasaran bagaimana bisa Brenda masih kelihatan sehat sampai sekarang. Teresa teringat, cat terakhir Brenda diobatin oleh Dr. Mary dengan mencambut darah Thomas dengan serum. Sebelum pergi, Teresa sempat mengambil kain yang ada darah Thomas. Sepertinya ia akan menelitinya. Akhirnya, mereka berhasil menyusup masuk ke gedung wiket. Thomas, Gally, dan New menyamar dengan seragam pasukan wiket. Sedangkan Brenda bertugas untuk menyiapkan bis untuk mengangkut anak-anak nanti. Dan Freepan naik ke crane. Di dalam gedung, ternyata di tahanan sudah tidak ada Minho. Menurut informasi, Minho sudah dipindah ke bagian medis. Mereka bertiga lalu menemui Minho. Gally lalu berusaha membobol pintu untuk mengambil serum dan melepaskan anak-anak itu. Mereka sempat satu lift dengan Jensen. Tapi mereka turun duluan. Saat sudah mulai dekat dengan laboratorium, tiba-tiba Jensen dan pasukannya sudah mengepung mereka. Setelah itu, Teresa mendorong Thomas dan New masuk ke dalam sebuah ruangan dan menutup pintunya. Setelah itu, Teresa langsung pergi. Sepertinya, dia hendak meneliti darah Thomas yang dia bawa tadi. Di saat yang sama, Gally sudah berhasil membawa serum dan anak-anak ke dalam bis. Tapi karena Thomas dan New masih ada di dalam, Gally pun kembali untuk mencari mereka. Baru saja Gally pergi. Berenda ketahuan oleh pasukan Wicatch. Akhirnya, dia terpaksa menjalankan bisnya. Sedangkan Minho sudah mulai sadar dari obat biusnya. Sama-sama, dia mendengar Thomas dan New memanggil-manggil namanya. Saat dokter hendak membiusnya lagi, Minho melawan. Dan dokter itu tertusuk biusnya sendiri. Tak jauh dari sana, Thomas dan New sudah kehabisan meluruh. Di depan mereka ada satu anggota Wicatch yang menodongkan senjata. Tiba-tiba muncul Minho yang langsung menghajar orang itu. Thomas dan New sangat senang bisa bertemu kembali dengan Minho. Kemudian mereka segera pergi dari sana. Karena banyak pasukan Wicatch, mereka pun segera masuk ke sebuah ruangan. Jason menyuruh anak buahnya untuk membuka paksa pintu ruangan itu. Sedangkan Thomas, New, dan Minho yang sudah terdesak dengan terpaksa memecahkan kaca dan lompat untuk bisa keluar dari sana. Tapi ternyata di bawah sudah banyak pasukan Wicatch yang siap menunggu dengan menodongkan senjata. Salah satu dari anggota Wicatch menembaki teman-temannya sendiri. Ternyata dia adalah Gally yang menyamar. Scene beralih ke Brenda. Dia sudah terkepung oleh pasukan Wicatch. Brenda disuruh untuk menjatuhkan pistolnya. Namun Brenda malah menembakkan pistolnya ke atas. Ternyata Brenda menembakkan suar untuk memberi tanda pada Fraipan tentang posisinya. Bis itu dikaitkan ke rantai yang diturunkan oleh Fraipan dari kerain. Setelah itu, bis pun ditarik ke atas. Belum lama, bis itu ditarik ke atas rantai yang mengikatnya hampir butus. Fraipan dengan cepat menurunkan mereka. Walaupun dengan sedikit hentakan akhirnya mereka berhasil mendarat dengan selamat. Mereka pun kembali ke tempat Lawrence. Namun tempat itu sudah kosong. Ternyata Lawrence dan orang-orangnya hendak menerobos dan menghancurkan kota. Mereka juga mengebom tembok-tembok perbatasannya. Di dalam gedung, Teresa masih berusaha untuk membuat serumnya. Seperti serum yang sudah disambur dengan darah Thomas bisa menghancurkan virus itu. Dia lalu berkata kepada dokter Eva bahwa mereka harus menemukan Thomas. Di luar gedung, Thomas, Minho, dan Yu, peserta Gally, terjebak oleh orang-orang yang sedang berperang. Thomas selalu menghubungi Brenda agar membawa yang lain keluar dari sana. Karena saat ini, Thomas dan teman-temannya terjebak di tempat itu. Namun Brenda tidak mau pergi tanpa Thomas dan teman-temannya. Tiba-tiba terdengar suara pesawat datang. Dan Brenda berkata bahwa dia akan menjemput Thomas dan teman-temannya. Ternyata yang berada di pesawat itu adalah Vince dan George. Kembali kepada Thomas. Ternyata virus di tubuh Yu sudah semakin parah. Minho dan Gally lebih dulu ke Brenda untuk mengambil serumnya. Yu takut jika dia berubah menjadi zombie. Makanya dia langsung memberikan kalungnya kepada Thomas. Thomas terus menguatkan Yu dan mengajaknya untuk berjalan. Namun sepertinya Yu sudah tidak kuat lagi. Dia mulai berubah. Namun belum sepenuhnya berubah saat menjadi zombie. Dia akan menyerang Thomas. Thomas sebisa mungkin untuk tidak melukai Yu. Terdengar suara Teresa dengan menggunakan pengeras suara. Dia berkata bahwa Thomas bisa menyelamatkan semua orang termasuk Yu. Jika dia mau kembali ke gedung Wicked. Yu tiba-tiba bangkit. Sepertinya sisi kezombianya mulai bangkit. Dia menyerang Thomas dengan menggunakan pisau. Namun saat sisi kemanusianya kembali. Yu malah menusukkan pisau itu ke dadanya sendiri. Hingga mati. Di saat yang sama, Brenda datang. Thomas memutuskan untuk kembali masuk ke gedung Wicked. Di sana dia bertemu dengan dokter Eva. Saat mereka berbincang, tiba-tiba dokter Eva ditembak dari belakang oleh Jensen. Sedangkan Thomas dibius dan dibawa ke Teresa. Teresa lalu membuat serum dengan mencampurkan darah Thomas. Setelah serumnya sudah jadi, baru kelihatan cifat asli Jensen. Ternyata memang sejak awal, Jensen melakukan semuanya bukan atas dasar kemanusiaan. Tapi hanya untuk memilih serum itu agar dia aman. Karena Jensen, ini sudah terinfeksi virus. Saat Jensen tanda menyuntikkan serum ke tubuhnya, dari belakang Teresa memukul kepalanya. Mereka pun berebut serum. Hingga tiba-tiba ada sebuah ledakan. Thomas dan Teresa segera kabur dari sana. Namun Thomas tertembak saat melindungi Teresa. Mereka bersembunyi di laboratorium yang ada zombinya. Namun Thomas terpaksa keluar karena mereka mengancam akan menembak Teresa. Thomas selalu melempar besi ke ruangan kaca yang ada zombinya. Jensen meledeknya karena lemparan Thomas melesen. Padahal Thomas memang sengaja memecahin kaca ruangan di dekat Jensen. Agar zombie-zombie itu keluar dan menyerang Jensen. Akhirnya Thomas dan Teresa pergi menuju atap gedung. Dari sana mereka melihat semua sudah terbakar. Teresa lalu memberikan serumnya ke Thomas. Untungnya pertolongan tiba. George datang dengan menggunakan pesawat. Namun dia tidak bisa terlalu dekat. Akhirnya Thomas dibantu oleh Teresa tertatih-tatih mendekati pesawat. Dan dia pun naik terlebih dahulu. Saat kiliran Teresa, tiba-tiba ada gedung ambruk dan Teresa pun terjatuh ke dalam kobaran api. Sin beralih. Terlihat Thomas yang terbangun di sebuah kubur. Saat dia keluar, dia disambut oleh Minho. Disanalah semua orang yang selamat akan tinggal untuk sementara. Vince menyediakan satu batu besar untuk mengukir nama-nama anak-anak yang tidak selamat. Terlihat Minho memberikan kalung milik New pada Thomas. Dia menyimpan kalung itu saat Thomas pingsan. Saat Thomas membuka bandul kalung itu, ternyata isinya surat dari New untuknya. Disana New mengatakan bahwa dia dari pertama melihat Thomas sudah yakin dengannya. Dan dia akan selalu ikut kemanapun Thomas pergi. Dia juga berpesan agar Thomas menjaga mereka semua demi New. Dia juga merasa senang karena sudah menjadi temannya Thomas. Dan film pun selesai. Film ini mengajarkan kita arti dari perjuangan dan persahabatan. Kita semua bisa melawan segalanya dengan saling membantu dan menguatkan. Menghilangkan sisi egois dalam diri kita untuk tujuan bersama dalam menciptakan kedamaian. Semoga film ini dapat menghibur Anda semua. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di film berikutnya. Terima kasih sudah menonton.